Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bertemu kembali dalam video dengan tema menerjemahkan pesan klinis urin khususnya disini kita lebih membahas tentang pemeriksaan mikroskopis urin nah disini ada buku yang sangat saya rekomendasikan ya kalau untuk pemeriksaan urinalisis yang dikarang oleh Rizwanto dan Muhammad Rizki baik, kita akan langsung menuju ke tampilan mikroskopis pada sedimen urin nah, kita akan langsung menuju ke koin tersebut karena kalau dari hal-hal yang dibahas di buku ini cukup lengkap ya tidak hanya terkait sedimen tapi untuk pertemuan ini saya ingin mendokumentasikan ya beragam jenis sedimen yang bisa ditemukan dalam urin menggunakan mikroskop baik, ini yang pertama adalah sel eritrosit dengan pewarnaan di bagian atas ini ya sel eritrosit dengan pewarnaan kemudian ini adalah sel eritrosit tanpa pewarnaan perbesarannya sama 40 kali karena disitu kita biasa menggunakan perbesaran kalau untuk lensa objektifnya 40 ya teman-teman berikutnya ini adalah eritrosit dysmorphic dalam sedimen urin dengan pewarnaan stenhermalmalbin dengan perbesaran 400 kali dimana kalau 400 kali ini kita biasa menggunakan lensa objektif 40 kali ya kemudian yang ini juga eritrosit tapi tanpa pewarnaan berikutnya ini adalah leukosit ya kalau yang sebelumnya eri yang disini leu leu itu ciri khasnya teman-teman memiliki inti dan ukurannya lebih besar ya dibandingkan eritrosit tampilannya seperti ini jika kita lihat ke eri tadi tentu akan lebih kecil yang eri ya teman-teman selain lebih kecil eri ini hampir seperti tetesan ya kalau kita kurang bersih itu kadang kayak gelembung gitu tapi disini kecil ya ukurannya dan tidak ada intinya terlihat seperti itu ya kalau eritrosit kalau leukosit seperti ini terlihat ya intinya besar kemudian ini leukosit dan eritrosit dalam sedimen urin dengan pewarnaan jadi disini kita bisa menemukan leukosit sekaligus eritrosit kalau yang eri itu yang bulat-bulat ini ya seperti ini kalau yang ini adalah leu ya ukurannya lebih besar dan intinya lebih terlihat dibanding ukurannya kelihatan banget untuk leukosit dibandingkan eritrosit berikutnya ini juga leukosit ya yang bercampur dengan bakteri seperti ini ya ini adalah leukosit yang saya tunjuk ini adalah leukositnya kemudian di sekitarnya ini bisa jadi bakterinya ya teman-teman di sekitar di sekitar leukosit ini lalu kalau yang di bawah ini ini adalah epitel khususnya epitel sekuas sekuamosa ya dengan pewarnaan stenhermal malbin pada perbesaran 400 kali jadi kalau perbesaran 400 kali itu ketika kita menggunakan lensa objektif 40 ya 40 kali kemudian lensa okulernya 10 berikutnya ini adalah lensa lensa berikutnya ini adalah epitel sekuamosa ya teman-teman mungkin saya perjelas lagi lebih dekat ya seperti ini teman-teman ini adalah epitel sekuamosa berikutnya ini adalah epitel juga ya tapi transisional kalau dilihat dari bentuknya ya kalau yang transisional itu agak membulat gitu ya tapi kalau sekuamosa itu masih kayak kepingan-kepingan gitu ya kayak kepingan kristal kayak gitu bentuknya agak berbeda dibandingkan dengan epitel transisional sama ya perbesarannya 400 kali berikutnya ini adalah epitel transisional epitel tubulus kaligus ada eritrosit dan leukosit ya disini coba kita identifikasi ya teman-teman ini yang seperti ini kecil dan terlihat seperti gelembung ya ini adalah eritrosit kemudian ini ya ini leukosit ini leukosit ya seperti itu kemudian ini epitel ya teman-teman ini epitel tubulus ukurannya lebih besar dibandingkan leukosit kemudian untuk yang di bawah ini ini epitel tubulus ginjal epitel sekuamosa dan beberapa leukosit dalam sedimen urin dengan pewarnaan stenhermal malbin gitu nah jadi kembali lagi ya ini adalah sel epitel epitel tubulus ginjal atau ada juga disini epitel sekuamosa ya sekuamosa yang bentuknya relatif tidak terlalu bulat ya biasanya ini ya sepertinya yang ini kemudian leukosit ya leukosit ini ya teman-teman ini leukosit lalu disini tidak ada eritrosit ya seperti itu kemudian kalau pada tampilan ini ini menggunakan mikroskop tanpa pewarnaan ya yang tanpa untuk yang tanpa ini leukosit dan sediment tanpa pewarnaan jadi isinya disini ada epitel dan leukosit ya teman-teman ini epitel epitel tubulus ginjal kemudian ini adalah leukosit ya teman-teman ini kelihatan banget intinya kemudian ini ini adalah epitel transisional dan epitel tubulus ginjal jadi yang transisional dan tubulus ginjal itu memang agak mirip ya teman-teman bentuknya tapi kalau di tubulus ginjal itu intinya agak besar kita bisa lihat kesini ini epitel tubulus ginjal nah ini kelihatan ada buletan di tengahnya yang lebih besar ukurannya kalau di epitel transisional saja itu agak kecil ukurannya sepertinya seperti itu silahkan nanti cari lagi informasi yang lebih lengkap baik kita lanjutkan berikutnya ini ada sel-sel epitel transisional dan sel epitel tubulus ginjal antara sel epitel transisional dan tubulus ginjal ini memang agak mirip kita harus lebih detail lagi memperhatikannya kita lihat disini kalau kita melihat dari tampilan mikroskopiknya untuk yang tubulus ginjal itu agak terlihat lebih besar inti di dalamnya kalau yang epitel transisional itu relatif lebih kecil dan relatif lebih bulat di dalamnya ini kalau kita coba perhatikan lebih lanjut selain itu kalau di transisional bulatannya itu kelihatan banget intinya itu kelihatan banget kalau di tubulus ginjal tidak terlalu kelihatan selain ukurannya lebih besar tapi juga tidak terlalu kelihatan intinya kalau ini kan timbul banget kalau yang di transisional oke kita lanjutkan teman-teman nah disini kita bisa lihat sel-sel transisional dan epitel tubulus ginjal dalam sedimen urin dengan pewarnaan jika kita melihat lebih lanjut yang tubulus ginjal itu sepertinya yang ini yang buletan atau inti di tengahnya itu tidak begitu kentara tidak begitu timbul kalau yang ini ini kemungkinan yang transisional epitel transisional yang intinya lebih pekat kelihatan lebih pekat seperti itu berikutnya ini adalah epitel transisional yang mengelompok yang mengelompok sehingga tampilannya seperti ini kita perlu melihat lebih lanjut lebih detil lagi memperhatikan apakah ini epitel atau bukan tapi kalau kita lihat lebih lanjut lebih jelas lagi kelihatan ini adalah epitel khususnya epitel transisional dia bertumpuk kemudian ini epitel juga transisional tapi yang tanpa pewarnaan sering terlihat seperti ini tampilannya di bawah mikroskop kemudian ini adalah epitel transisional atau urotelial diduga transisional atau urotelial karsinoma sel sel-sel kanker dalam sedimen urin dengan pewarnaan stenhermal malbin coba kita lihat kalau kita lihat lebih lanjut untuk intinya itu agak berbeda dari yang normal maka tadi disebut karsinoma sel bisa dilihat lebih lanjut baik selanjutnya ini juga epitel teman-teman epitel yang bertumpuk yang disini lebih digolongkan sebagai urotelial karsinoma sel epitel untuk karsinoma atau kanker dalam sedimen urin seperti ini tampilannya kalau diperhatikan lebih lanjut terlihat kurang sempurna bentuknya maka disebut karsinoma sel karena itu sepertinya ini juga ada yang intinya besar ada yang intinya kecil seperti ini berikutnya ini juga masih masuk sebagai epitel karsinoma sel kita lihat seperti ini mudah-mudahan terlihat dengan jelas teman-teman disini ditumpuk berikutnya ini ada duktus kolektifus ginjal dalam sedimen urin seperti ini bentuknya berikutnya ini juga sel duktus kolektifus ginjal kolektifus ginjal tapi yang dibawah ini yang tanpa pewarnaan yang atas dengan pewarnaan nah ini adalah sama sel duktus kolektifus ginjal tapi yang mengelompok gitu ya teman-teman kalau tadi kan dia lebih menyebar kalau yang disini menyebar ini lebih mengelompok kemudian ini sama mengelompok yang membedakan ini ketika sudah diwarnai ini belum berikutnya ini ada epitel tubulus ginjal sekuamosa dan beberapa leukosid dalam sedimen urin dengan pewarnaan ini juga ya teman-teman fat itu lemak ya teman-teman maksudnya ini ini adalah oval fat bodice disitu disitu ada lemaknya gitu ya dan di sekitarnya ini ya teman-teman diberi panah ini ya ini adalah oval fat bodice gitu ya tampilan untuk lemak yang ditemukan ya di dalam sedimen urin dan di sekitarnya ini adalah epitel tubulus ginjal epitel sekuamosa dan beberapa leukosid kalau bentuknya seperti ini agak besar-besar ini tentu ini adalah epitel untuk membedakan mana sekuamosa dan mana tubulus ginjal kita harus lebih detail lagi ya memperhatikannya lalu kalau di sekitarnya ini ada leukosid juga ya teman-teman seperti ini ini lebih kecil ukuran leukosid itu lebih kecil daripada ukuran epitel pada umumnya seperti itu kemudian ini eritrosid dan beberapa leukosid juga ada lemak nah ini kalau bentuknya seperti ini bisa kita golongkan sebagai lemak yang ditemukan sedimen lemak yang ditemukan di urin lalu kalau yang eritrosid seperti biasa bentuknya cukup familiar yang seperti tetesan seperti itu teman-teman seperti ini dia bulat-bulat tanpa inti dan ukurannya lebih kecil daripada leukosid leukosid lebih besar ini ya teman-teman ini leukosid ini eritrosid ini eri yang bulat-bulat kosong gitu ya yang tidak ada intinya baik kita lanjutkan berikutnya ini ada silinder hialin dan sedimen urin dengan pewarnaan ya teman-teman ini kita lihat di panah ini silindernya ini silinder hialin yang bisa ditemukan juga dalam sampel urin kemudian kita lihat ini kalau di sekitarnya ini sepertinya eritrosid bulat-bulat tidak kelihatan intinya lalu ini sepertinya leukosid yang lebih besar ini ini sepertinya eri yang bulat-bulat kecil kemudian ini kalau tanpa pewarnaan masih terlihat ya teman-teman ini ini adalah silinder hialin kemudian kita lanjutkan di part 2 ya teman-teman